Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel PAIM dalam video kali ini saya mau melanjutkan video sebelumnya tentang box CLA yang sebelumnya itu belum ada ukurannya nah ini boxnya sendiri, ini masih saya simpen loh boxnya seperti ini dulu saya bikin masih kecil, oke langsung saja ke videonya nah boxnya kita mikirin dulu ini bahan-bahannya dan bahan yang pertama untuk lebar dengan panjangnya ke belakang itu kalau lebarnya sih sama, lebih panjang ya untuk ukurannya sendiri dengan panjang 14 cm dan lebarnya 9 cm dan untuk bahan selanjutnya ini untuk box samping-samping itu dengan panjang 9 cm x 6 cm untuk tingginya 5,6 cm x 5,1 cm oke kita pasang, kita leb seperti biasa kita tetes-tetes titik-titik dulu ya dan untuk ini lor bagian belakang, box belakang dengan panjang 13,4 mm dan lebarnya 6 cm ayo kita pasang, salib selamat menikmati selamat menikmati oke mantap, sudah jadi selanjutnya ini bahan lubang dalam untuk memasukkan speaker ya dengan panjangnya 6,5 cm x 6 cm dan untuk lubang dalamnya 4,6 x 5 cm lubang dalam ini selera ya lor ikut sama speaker nya kalau seringnya modelan kayak punya saya ini sudah cukup untuk memasukkan speaker dan kita pasang dan selanjutnya ini untuk mengambil titik tengah dari sekat-tengah speaker nya sendiri ya box nya sendiri ya saya ambil titik tengah itu sekitar 7 cm soalnya tadi kan 14 cm jadi tengah-tengah 7 cm tandain dulu ya ini untuk bikinnya ini ini panjangnya 8,3 cm dan lebarnya 6 cm jadi untuk bikin ini itu saya saya bagi 4 ya potong ukur tengahnya dulu kedua terus bagi 4 untuk mengambil titik tengah dari legungan untuk legungannya sendiri saya pakai biasanya pakai tutup cat atau apa untuk kepal ya istilahnya terus kemudian dikergaji terus dihaluskan dan lanjut kita pasang nah ini kembangan 4 ya ini sebetulnya menyesuaikan untuk panjang-panjang ini menyesuaikan enggak harus speak itu enggak menyesuaikan dari sudut-sudut sudut-sudut depan itu nah ini dan komponen selanjutnya ini dengan panjang 6 cm lebarnya 4,2 cm kita pasang nah bagian ini lor yang terpenting dengan kedalaman sekitar 1,5 cm menyesuaikan untuk kembangannya itu menyesuaikan dengan ini dan komponen selanjutnya ini dengan panjang 6 cm dan lebarnya 3 cm seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cekat yang tengah ini lho, cekat yang tengah ini kira-kira ya tuh sekitar ini saya ambil sekitaran 2,3 cm atau 2,4 lah nah seperti ini 2,3, 2,4, ini 2,4, ini opsional ya ya lebar ya saya pakai 1 cm seperti ini nah dipasang dikembangannya itu mengikuti ya lho kemudian ini untuk komponen selanjutnya dengan lebar 1 cm dan panjangnya 6 cm kita lap nah seperti ini lho hasilnya pasti presisi kalau ukurannya Pak terus ini juga opsional lagi ini untuk variasi yang enak dibikin segitiga seperti ini yang paling ribet sih kalau menurut saya eh kita kita pasang ini oh iya tingginya tetep ya tetep 6 cm dan komponen selanjutnya ini untuk sekat bagian dalam dengan panjang 6 cm dan lebarnya 3,6 cm yang bentiknya setengah juga enggak papa ini soalnya tempatnya itu didalam kita pasang kita lap oh iya yang belum lap, lap dulu ya lho dan selanjutnya ini untuk tempat speakernya seperti biasa tempat speaker 2i dengan panjang 6,8 cm dan lebarnya 6 cm kalau ini panjang 6 cm kalau mau lurus ya agak dipanjangin ke belakang kalau mau lurus ya agak dipanjangin nah seperti ini kan miring posisinya oke bahan selanjutnya ini dengan panjang 6 cm dan lebarnya 3 cm ini untuk variasi di belakang nah seperti ini tuh kalau yang aslinya tidak cuma satu tapi ada dua sekatan yang belakang buat tatapan nah sepertinya kan seperti ini cuma saya bikin yang lain lagi ini sudah saya bikin saya coba bikin yang biasa halif dan komponen selanjutnya yaitu komponen inti speaker 2i seperti ini lur saya pakai speaker 2i yang magnet besar ya ini kita lap oke mantap tinggal yang satunya selanjutnya kita pasang kabel untuk koneksi dari speaker ke amplifier nya lanjutnya gaan seperti ini Matchday sub indo by broth3rmax selanjutnya ini untuk cek tiga titik limanya untuk kabel AUK arah ke amplifier ya kita kita sambung juga pet sama plusnya disesuaikan Oke kita pasang selamat menikmati untuk selanjutnya ini kita coak untuk wadah kabelnya biar enggak kelihatan dari depan ya di coak dulu dan kita rapikan dan ini untuk tutup pegangan tangan ya ini opsional juga saya pakai dua seti sekitar setengah sampai dua seti ini sepertinya tutup ini tutupnya sendiri dengan panjang 56 x 51 seperti yang lubang samping itu ya sampai 56 x 51 cm kita live kita tutup-tutup nah jadi kita pasang seperti ini ya lor bagian sebelahnya kita pasang dan kita pasang juga tutup box yang bagian atas dan kita live Oh iya yang sudah notot jangan lupa untuk di like videonya dan share ke temen-temen pecinta miniatur juga ya berbagi bagi itu indah Terima kasih sebelumnya dalam nah kita amplas dan halus ya selamat menikmati oke sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton jika video ini bermanfaat silahkan di like dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di komentar bawah ya oke salam satu hobi mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati